Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagaimana kebudayaan Islam diakulturasi dalam budaya yang berkembang di Indonesia. Ada demasi sekalian, bicara tentang budaya tentu kita akan lepas dari sejarah keislaman. Jadi bicara tentang sejarah Islam, maka kita juga akan banyak mengetahui terkait dengan praktik-praktik yang sudah turun-temurun juga terjadi di Indonesia. Yang sekilas tidak terlihat bahwa itu adalah jalan Islam, banyak orang yang beranggapan bahwa itu adalah budaya semata. Namun sesungguhnya banyak sekali budaya-budaya yang diterapkan, yang dipraktikan oleh orang-orang kita, oleh masyarakat di Indonesia itu asal-muasalnya sesungguhnya adalah dari budaya Islam atau dari ajalan Islam. Kita coba bedah sedikit terkait dengan Islam, budaya Islam atau budaya Islam. Jadi bicara tentang Islam tentu tidak spesifik hanya bicara tentang fikih, tidak bicara tentang ibadah dan yang urusannya hanya kartikal kepada Allah SWT. Yang membicarakan tentang ajaran Islam, meng-cover keseluruhan, meng-cover banyak hal. Jadi Islam sebagai agama yang memiliki materi, ajaran yang interdang dan komprehensif. Di samping mengandung ajaran utama sebagai syariah, Islam juga memotivasi umatnya untuk mengembangkan kebudayaan Islam, yaitu kebudayaan yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Jadi tidak spesifik membahas, membedah tentang syariah, silakan, tapi dalam Islam itu banyak nilai-nilai yang, syarat mana yang sudah dipraktikan dalam kehidupan bermasyarakat dari tahun ke tahun, syarat turun-temurun. Jadi kalau bicara tentang budaya itu apa sih? Bicara tentang kebudayaan, sesungguhnya kalau dari sisi mana dapat diartikan dalam beberapa perspektif. Dalam pertekatan deskriptif, kebudayaan itu merupakan keseluruhan yang amat kompleks, yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, dan berbagai kemampuan serta kebiasaan yang diterima manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi kalau kita bicara tentang konsep kebudayaan secara teoretik, itu meng-cover banyak hal. Jadi di dalamnya ada kepercayaan, ada tradisi, seni, hukum, moral, dan berbagai kemampuan, kebiasaan yang diterima manusia dan dipraktikkan secara terus-menerus, secara terbuk-temurun. Dari perspektif historis, kebudayaan merupakan sejumlah totalitas dari organisasi dan warisan sosial yang diterima sebagai sesuatu yang bermakna yang dipengaruhi oleh watak dan sejarah hidup suatu bangsa. Dalam perspektif normatif, kebudayaan merupakan suatu pandangan hidup dari sekumpulan ide-ide dan kebiasaan yang mereka pelajari, mereka miliki, kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Itu kalau bicara secara teoretik ya terkait dengan budaya. Dari perspektif psikologi misalnya, kebudayaan diartikan sebagai sebuah, merupakan semua kelangsungan dari proses belajar suatu masyarakat. Sementara dari pendekatan struktural, kebudayaan merupakan pekerjaan atau kesatuan aktivitas sadar manusia yang berfungsi membentuk pola umum dan melangsungkan penemuan-penemuan bagian material maupun. Dari sisi pendatuan dan genetik, kebudayaan merupakan produk, alat, benda-benda, atau ide. Ini tidak akan dibahas secara detail tentang ini, kita akan masuk ke budaya Islam. Jadi kalau kita bicara tentang konsep budaya Islam, disini dijelaskan bahwa kebudayaan Islam adalah kejadian atau peristiwa masa lalu yang berbentuk hasil karya, karsa, dan cipta umat Islam yang didasarkan kepada sumber-sumber nilai di Islam. Jadi yang kita garis bawah disini adalah hasil karya, karya dan cipta. Kemudian, ini yang penting untuk dipahami, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Artinya harus merujuk kepada sumber-sumber ajaran Islam. Sumber dari Quran, hadis, baik itu berupa karya, karsa, maupun cipta manusia. Itulah konsep kebudayaan dalam Islam. Ketika ada sesuatu yang terjadi di masyarakat, tapi itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Islami, ajaran-ajaran Islam, sumber-sumber hukum Islam, maka itu bukan merupakan budaya Islam. Yang disini juga dijelaskan secara lebih detail bahwa kebudayaan Islam adalah hasil olah akal, budi, cipta, rasa, karya, manusia yang melandaskan pada nilai-nilai Tauhid. Ini yang digadibuai. Nilai yang telah hidup dari syariah Islam. Artinya bahwa segala sesuatu yang merupakan produk budaya manusia dapat diklasifikasikan ke dalam kebudayaan Islam. Manakala produk tersebut atau budaya tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Tauhid atau syariah. Atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kemudian kita masuk ke prinsip-prinsipnya. Jadi ada empat prinsip dalam kebudayaan Islam. Yang pertama adalah bahwa, prinsip yang pertama adalah harus menghormati akal. Jadi akal, logika itu harus menjadi sesuatu yang tinggi posisinya. Kemudian memotivasi untuk menuntut dan mengembangkan ilmu. Yang ketiga, menghindari taklid buta. Dan yang keempat adalah tidak membuat perusahaan. Coba kita bahas satu persatu. Prinsip yang pertama adalah menghormati akal. Manusia dengan akalnya bisa membangun kebudayaan baru. Jadi kebudayaan Islam tidak akan menampilkan hal-hal yang dapat merusak manusia. Dalam Quran Surah Al-Imran dijelaskan bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan penggantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang... Prinsip yang kedua adalah memotivasi untuk menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Allah SWT berfirman bahwa Allah akan mengangkat terajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan diantara kamu beberapa terajat. Nah di sini bagaimana orang-orang yang memiliki pengetahuan, berilmu pengetahuan, yang tentunya digandengkan atau disandingkan dengan beriman, beriman dan berilmu pengetahuan, itu Allah angkat terajat. Nah di sinilah prinsip dalam budaya Islam itu adalah bagaimana supaya manusia termotivasi untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya, mengembangkan ilmu setingginya, melakukan inovasi terhadap kebagian sisi ilmu, karena posisinya adalah ilmu pengetahuan itu memiliki peran yang sangat penting dalam usia. sehingga orang-orang yang berilmu pengetahuan, yang juga beriman tentunya, itu Allah angkat terajat. Itu sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Mujadalah ayat 11 di situ. Kemudian yang ketiga, menghindari taklik buta. Jadi sekali lagi bahwa kebudayaan Islam hendaknya mengantarkan umat manusia untuk tidak menerima suatu sebelum buta. Jadi Islam adalah agama yang rasional. Jadi segala sesuatu sebelum diyakini, sebelum diterima, itu harus dilakukan kajian yang dalam. Sehingga betul-betul apa yang di firmankan oleh Allah SWT, ada yang memang bisa kita pahami secara langsung, ada juga yang memelukan kajian, memerlukan bantuan para ahli tafsir, yang memang paham betul tentang ayat-ayat, yang memiliki kualifikasi untuk memenafsirkan ayat-ayat. yang secara tekstual mungkin tidak atau belum kita dapat pahami secara mudah. Tapi dengan bantuan para mafasir, ahli yang di bidangnya, maka kita akan dapat memahami maksud yang tertera dalam ayat-ayat. Yang keempat, tidak membuat kerusakan. Ini juga prinsip yang keempat adalah bahwa kuda di selam itu tidak berusaha. Allah SWT berfirman, janganlah kamu berbuat kerusakan. Ini muka-muka sungguhnya Allah kita menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Nah ini tambahan penjelasan terkait dengan prinsip-prinsip kebudayaan dalam Islam, bahwa salah satu prinsip pokok budaya di Islam adalah bahwa produk budaya tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai tafid dan syarikat itu. Tadi sudah disampaikan di awal. Ini juga senada dengan kaedah fikih yang menyatakan, artinya segala sesuatu yang berkembang dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai tafid dan syarikat Islam, maka dapat dikatulikan sebagai sesuatu yang islami. Ini yang saya ulang lagi. Bahwa sesuai dengan kaedah usul fikih mengatakan bahwa artinya segala sesuatu yang berkembang dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai tafid dan syarikat Islam, maka dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang islami. Dengan kata lain, jika kita bicara kebudayaan, maka segala sesuatu yang berkembang dalam masyarakat, manakala tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka dapat dikatulikan sebagai kebudayaan Islam. Ada yang masuk sekalian, kita akan coba lihat kalau pembagian budaya menurut Islam itu bisa kita kategorikan, bisa kita bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam. Yang kedua, kebudayaan yang sebagian unsur bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dan yang ketiga, kebudayaan yang bertentangan dengan nilai Islam. Kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam, yaitu kebudayaan yang ada di dalam kehidupan masyarakat dan tetap berada dalam syarikat Islam. Jadi apa yang kita lihat, kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, selama itu tidak bertentangan dengan nilai Islam, itu patut untuk kita teruskan dan kita biasakan dan kita lanjutkan. Namun jika ada kebiasaan-kebiasaan yang walaupun sudah terjadi turun-temurun, tetapi bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, maka tentu hal ini harus kita hindari dan kita jauhi. Yang kedua, kebudayaan yang sebagian, kalau tadi full sesuai dengan nilai Islam, kalau ini sebagian unsurnya bertentangan dengan Islam. Yaitu kebudayaan yang ada dalam masyarakat, tapi ada hal yang kebudayaan tersebut yang bertentangan. Ada unsur-unsurnya yang bertentangan. Misalnya gini, Zaraf Kubu itu walaupun ada yang menjadi tradisi di masyarakat kita, kalau misalnya kita datang ke makam untuk kemudian berdoa, kemudian membersihkan makam, kita doakan untuk mereka yang sudah menuhulu kita, masuk juga kita mendoakan diri kita yang tanpa berlebih-lebihan, misalnya membawa sesajen, membawa sesaji dengan adanya niatan diharapkan itu nanti akan bisa dimakan oleh yang meninggal, atau untuk memberikan bekal baru meninggal. Itu adalah sesuatu yang bertentangan. Dan tidak ada dalam adanya. Tapi berdoa untuk yang sudah meninggal, itu tentu dianjurkan untuk mendoakan orang-orang yang sudah menuhulu kita, keluarga kita. Yang ketiga, kebudayaan yang bertentangan dengan Islam, yaitu kebudayaan yang menyimpan dari syahid Islam. Di tengah-tengah masyarakat ada budaya-budaya yang secara nas dilarang, atau tidak ada hukumnya dalam hukuman, tentu tidak boleh untuk kita tiru, tidak boleh untuk kita lanjutkan. Contoh sederhananya adalah misalnya, ketika orang kemudian meninggal, kemudian kita titipkan makanan dalam kuburnya, atau uang dalam kuburnya, dengan harapan yang tidak masuk akal, bahwa itu nanti bisa membantu mereka, misalnya untuk meninggalkan siksa, itu tentu tidak ada. Tentuannya adalah mampu. Atau orang yang mempercayai tentang sebuah tempat, misalnya bahwa itu membawa kebarokahan hidup, membawa kemanfaatan untuk orang yang hidup, kemudian potong sapi misalnya disitu, dengan niatan itu akan membawa kebaikan bagi yang hidup. Ini juga bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Itu tentu tradisi-tradisi budaya-budaya yang memang tidak boleh untuk kita tiru atau teruskan. Malah kita wajib untuk mengingatkan masyarakat atau saudara-saudara kita yang, walaupun sudah terjadi secara tentu murung, tapi itu sebetulnya bertentangan dengan nilai-nilai Kurnia. Jadi nilai-nilai kebudayaan itu harus memuat banyak hal ya, harus memuat tentang tanggung jawab, harus berorientasi pada pengabdian dan kebenarannya ilahia, berpikir kritis dan nefaktif, terbuka, keras, ikhlas, adil, jujur. Jadi nilai kebudayaan itu harus mengandung unsur-unsur ini. Jangan sampai nilai kebudayaan itu malah menggerus keyakinan hak idah kita. Kalau itu yang terjadi, maka tentu kita wajib untuk menjauhinya. Wajib untuk tidak mempraktikannya pada dunia-nilai. Bahkan kita wajib untuk menghentikannya kalau itu terjadi secara tentu murung di masyarakat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai materi terkait dengan memahami kebudayaan Islam dan akulturasi budaya yang terjadi di masyarakat kita di Indonesia khususnya dan bagaimana harusnya kita menyikapi hal-hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat menjadi bekal kita dalam menghargai kehidupan kita di dunia ini untuk mencapai kehidupan yang hariki di akhirat. Amin ya Rabbul Alamin. Walaupunikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.